Nama Tom Lembong belakangan ini rame menjadi perbincangan di media sosial Jadi dia itu ternyata ditangkap oleh polisi karena dugaan kasus korupsi impor gula Dulu itu si Tom Lembong ini muncul ke permukaan dan dikenal banyak orang itu karena dia menjadi tim sesnya Anies Baswedan Dan kita juga sering melihat bahwa Anies Baswedan itu memang seolah-olah ingin menunjukkan kepada masyarakat di Indonesia Bahwa Tom Lembong ini berada di belakangnya bahwa Tom Lembong ini membackupnya dan seterusnya Tapi ketika sekarang Tom Lembong mendapatkan kasus yang seperti ini ya otomatis nama Anies Baswedan juga ikut terseret Artinya apa? Artinya Anies Baswedan itu namanya juga ikut tercemar Karena kita kan belum lupa baru kapan ada kontestasi pilpres Artinya belum lama Tom Lembong ini sering muncul ke permukaan menjadi tim sesnya si Anies Baswedan Nah kok tiba-tiba sekarang berurusan dengan pihak kepolisian karena kasus korupsi Ini kan sama-sama mencoreng nama baik si Anies Baswedan ini Tapi kalau kita melihat beritanya misalnya ini di kompas ya Tanggapi Tom Lembong tersangka Anies singgung soal negara kekuasaan Jadi si Anies Baswedan ini masih memberikan support terhadap Tom Lembong Ex-calon Presiden Anies Baswedan menyinggung soal negara hukum dan negara kekuasaan yang menjadi falsafah pembentukan negara Indonesia Hal ini dianggap dalam akun eknya Anies Baswedan untuk merespon penetapan ex-menteri perdagangan Thomas Trikasih Lembong oleh Kejaksaan Agung Wakil Kapten Tim Nasional Anies Mohaimin padahal Pilpres 2024 itu ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula saat ia menjabat mendak tahun 2015 Jadi ternyata dia itu Wakil Kapten Tim Ses Anies Mohaimin Kami ingin negeri ini membuktikan bahwa yang tertulis di penjelasan UUD 45 masih valid Yaitu negara Indonesia adalah negara berdasar hukum Bukan negara berdasarkan kekuasaan belaka Kata Anies pada hari Rabu tanggal 30 bulan 10 2024 Anies juga mengaku kaget dengan penetapan Tom Lembong sebagai tersangka Pasalnya ia menilai sosok Tom Lembong yang dikenalnya hampir 20 tahun itu Sebagai sosok yang berintegritas tinggi dan memprioritaskan kepentingan publik Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko Karena itu selama karir panjang di dunia usaha dan karir singkat di pemerintahan ia disegani Baik lingkup domestik maupun internasional Ungkap Anies Mantan gubernur DKI Jakarta itu pun mengatakan siap mendukung Tom Lembong Baik dari sisi moral maupun dukungan lain Jadi meskipun Tom Lembong itu sudah ditetapkan sebagai tersangka Tapi Anies Baswedan tetap akan mendukungnya Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Abdul Kohar mengatakan Tom Lembong diduga memberikan izin impor gula dalam kondisi stok gula tanah air yang tidak mengalami kekurangan Bahwa pada tahun 2015 berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian Tepatnya telah dilaksanakan 12 Mei 2015 telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula Ucar Abdul di kantor Kejagung Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 29 bulan 10 2024 Abdul menyampaikan dalam rapat itu pemerintah semestinya tak perlu melakukan impor gula Namun di tahun yang sama Tom Lembong memberikan izin untuk tetap mendatangkan stok gula dari luar negeri Akan tetapi pada tahun yang sama yaitu tahun 2015 Menteri Perdagangan yaitu Saudara TTL memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah 105 ribu ton Kemudian PT AP ungkap Abdul Yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal murni kata dia Ia menuturkan langkah yang diambil Tom Lembong telah melanggar keputusan menteri perdagangan nomor 527 tahun 2004 Bahwa yang diperbolehkan mengimpor gula kristal putih hanyalah BUMN Sementara itu PT AP merupakan pihak swasta Abdul pun menyampaikan keputusan Tom Lembong diambil sepihak tanpa berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga lainnya Jadi itu ya alasannya kenapa Tom Lembong ditutupkan sebagai tersangka Dan tentu saja dengan kejadian ditangkapnya Tom Lembong ini sama saja mencoreng nama baik si Anies Baswedan Jadi bagi para pendukungnya Anies Baswedan ini adalah orang yang memiliki nama baik Tapi dengan adanya kasus Tom Lembong ini nama baiknya Anies Baswedan menjadi tercoreng Dan bahkan ada juga yang menganggap bahwa ini ada kaitannya dengan politik Bahwa penangkapan Tom Lembong ini ada muatan politik Yaitu mungkin anggapan dari pihak yang selama ini sejalan dengan Tom Lembong atau pihaknya Anies Baswedan Namun yang jelas kalau kita lihat ya negara itu memang memberlakukan hukum sesuai hukum yang harus ditetapkan Artinya meskipun pada masa penangkapan ini masih berdekatan dengan masa penetapan presiden Yaitu sebenarnya tidak ada kaitannya Kalau punya kasus ya tetap kasus Jadi jangan dikait-kaitkan atau dihubung-hubungkan antara kasus seseorang dengan politik yang ada di negeri ini Dan semoga saja nanti kasus ini bisa ditindak dengan semaksimal mungkin Agar memberikan efek jerah bagi para pengusaha atau para pejabat pemerintahan Dan yang sewenang-wenang menggunakan jabatannya untuk mendapatkan keuntungan sepihak Karena hal itu sama saja merugikan bangsa kita dan sama saja merugikan rakyat Indonesia Dan terkait tentang ditangkapnya Tom Lembong Tentu saja bisa dikatakan nama Anies Baswedan juga ikut terpuruk Karena apa? Karena kemarin itu nama Tom Lembong itu dipublikasikan oleh tim sesnya Anies Baswedan Sebagai orang yang seolah-olah berada di belakangnya Anies Baswedan Seolah-olah orang-orang yang mempick up Anies Baswedan Seolah-olah orang yang membersamai Anies Baswedan Nah sekarang kok tiba-tiba dia menjadi tersangka korupsi Nah kan itu sama saja Nama Anies Baswedan juga ikut tercoreng